Pihak Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palu meminta seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peringatan dan himbawan pemerintah terkait penanganan atau pencegahan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu Prof. Kiai Zainal Abidin, jika wabah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan sehingga dalam proses penanganan medis hingga ketika adanya korban, masyarakat diminta untuk tetap menyerahkan sepenuhnya kepada mereka yang memiliki kepotensi di bidangnya. Terkait hal ini juga, MUI juga telah mengeluarkan fatwa nomor 17 dan 18 terkait memandikan, mengafani, dan menyulati jenazah berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga ia menilai semua yang telah dilakukan oleh tenaga medis ataupun mereka yang ahli di bidang itu telah sesuai dengan apa yang telah disampaikan MUI. Mari kita bersama-sama, bekerja sama untuk melawan virus korona ini. Karena ini tidak bisa dilawan dengan hanya sepihak. Semua elemen yang harus bekerja harus bersatu, bersama kita, pemberantah, mencegah virus korona. Ya salah satu caranya adalah kita serahkan kepada pihak yang memiliki kompotensi, yang memiliki keahlian. Kalau menurut mereka, jenazah tidak bisa dibuka, jenazah tidak bisa dibawa ke rumah, diselesaikan di tempat di mana dia meninggal. Menurut SOP-nya hanya 4 jam setelah dia meninggal harus digunikan. Maka kita harus taat. Dirinya juga berharap agar masyarakat dapat memahami betul apa yang telah disampaikan MUI ataupun pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini, agar seluruh masyarakat tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terpapar. Majelis Ulama Indonesia juga optimis jika semua pihak dapat bekerja sama, berperan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Maka tidak menutup kemungkinan kondisi Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, akan kembali normal. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah